Assalamualaikum bunda kali ini olah nusantara akan berbagai resep puding warna-warni yang enak cantik cocok untuk ide jualan simak yuk videonya sampai selesai siapkan agar agar plant merk swalo kemasan 7 gram 7 sendok makan gula pasir susu UHT sebanyak 750 ml bisa diganti dengan susu kental manis yang ditambahkan air pewarna makanan sebanyak 5 buah ada warna ungu, biru, hijau apel, kuning telur, dan merah muda selanjutnya tuangkan agar agar plant ke dalam panci 7 sendok makan gula pasir 7 sendok makan gula pasir aduk sampai tercampur rata dan tidak ada kumpalan dan gerindilan di dasar panci selanjutnya tuangkan susu UHT sebanyak 750 ml aduk hingga semua bahan tercampur rata dan panaskan dengan api sedang aduk sesekali hingga bahan larut semua dan tips memasak puding akan tidak mudah basi dan tidak mudah berair adalah memasak memasak hingga benar-benar mendidih dan meletup-meletup nah seperti ini ya bunda sudah mendidih dan meletup-meletup selanjutnya matikan kompor aduk sesekali agar uap panas hilang selanjutnya ambil 5 sendok sayur kompor jangan dimatikan ya bunda karena saya akan membuat 5 lapis warna kompor distel hingga terkecil supaya adonan tidak set tambahkan 2 tetes perwarna ungu aduk hingga warna tercampur rata siapkan cup puding ukuran 120 ml sebanyak 9 buah ambil 1 sendok sayur agar sama rata dan tunggu hingga set kalau mau lebih cepat bisa langsung dimasukkan ke dalam kulkas dilanjutkan ambil 5 sendok makan sayur ke dalam geles nah ini apinya masih hidup ya bunda jangan dimatikan distel hingga posisi terkecil puding warna ungu sudah set selanjutnya tuangkan 2 tetes adonan puding warna biru tuangkan di atas puding ungu yang sudah set adonan puding bisa langsung dimasukkan ke dalam kulkas karena ini uap panasnya sudah hilang ratakan hingga semua terbagi rata lalu taruh ke dalam kulkas kembali ambil 5 sendok makan sayur ke dalam geles tuangkan 2 tetes pewarna hijau aduk hingga warna tercampur rata tuangkan adonan di atas puding warna biru bagi agar menjadi rata ya bunda selanjutnya masukkan ke dalam kulkas tunggu hingga set ambil 5 sendok sayur kembali tuangkan warna kuning telur tuangkan warna kuning telur aduk hingga tercampur rata selanjutnya dituangkan di atas puding warna hijau tuangkan hingga rata dan merata Selanjutnya tunggu hingga set dan bisa ditaruh ke dalam kulkas kembali Dan ini warna yang terakhir adalah warna merah muda Tuangkan semua adonan yang masih tersisa di dalam panci ke dalam geles Masukkan 2 tetes perwarna merah muda Aduk hingga tercampur dan tuangkan di atas puding warna kuning yang sudah set Masukkan ke dalam kulkas kembali agar lebih cepat Taraaa puding warna-warni yang cantik, enak Pastinya mantul banget untuk dimakan apalagi dimakan saat dingin Selamat mencoba dan semoga bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum